Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 spot yang selalu membahas mengenai tradisi spot indodak dan mengupas koin-koin atau ketokan yang ada indodak oke teman-teman kali ini pokok pembahasan kita yaitu mengenai bitcoin cash bitcoin cash disaat marketnya crash pada tahun 2022 sempat menyentuh di harga 1,4 juta di akres dan kini market sudah breakout ke harga 3,5 juta bluktuasinya dari harga 1,4 juta di akres 2022 sampai ke harga 1,8 dan 2 juta disaat bitcoin bullrun terjadi di angka 430 juta maka bitcoin cash step by step pump sampailah sekarang puncaknya di high 3,6 juta dan kini stagnan di 3,5 juta apakah bitcoin cash ini berprospek untuk next time bisa kembali harganya 10 juta per koin seperti harga dia 5 tahun yang lalu disaat bitcoin bullrun dan ataukah dia kembali ke harga ATH awal dulu yaitu di harga 5 sampai 6 juta nanti kita lihat datanya di coin market di CMC ini sementara kita bahas dulu untuk bitcoin cash di bursa indodak dari analisa teknikal yang kita lihat dari candlesticknya ini harga dalam waktu seminggu yang lalu disaat dia crash 1,654 1,530 sempat 1,5 juta sekarang 3,5 juta artinya sudah 100% lebih kenaikannya efek bitcoin bullrun padahal bitcoin hanya naik ke sekitar kurang lebih 10% ya naik 10% tapi bitcoin cash dia sempat menembus di 100% dari capri nya artinya untuk investasi di bitcoin cash ini sangat berprospek sekali ya efek dari bitcoin bullrun jadi teman-teman selain kita bermain di bitcoin diamond yang sudah saya upload kontennya kemarin yang harganya stagnan di 1.100 sampai 1.000 rupiah dan bitcoin cash kini 3,5 juta mengapa bitcoin cash harganya lebih tinggi daripada bitcoin diamond karena bitcoin cash supply nya hanya 21 juta token nanti kita lihat datanya di CMC dia pasokannya hanya sedikit dan juga sirkulasi supply sudah 93% tinggal 7% lagi sirkulasi supply nya habis dan next time tidak menutup kemungkinan bitcoin cash ini harganya bisa melambung ke ratusan juta untuk masa yang akan datang karena bitcoin juga sejarahnya seperti ini tidak langsung ke ratusan juta ya tentunya step by step tentunya kita harus hold jangka panjang untuk bitcoin cash nah untuk kita mengenal lebih dalam mengenai bitcoin cash nanti kita masuk ke CMC ya kita lihat datanya dan juga kita lihat nanti masuk ke twitter nya dan juga kita lihat di coin market sudah di bursa mana diperdagangkan bitcoin cash ini di centralized exchange kita keluar dulu dari indodak kita masuk ke CMC coin market cap di CMC coin market cap posisi harga dia sekarang 3,482 artinya 3 juta per arah 22 ribu sama seperti di indodak kalau kita lihat dari historical data yang ada di CMC coin market cap harganya cukup fantastik di 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu artinya di 2018 ya harga bitcoin cash di 10.680.000 itu 5 tahun yang lalu pada waktu dia listing ya kemudian 4 tahun yang lalu dia di harga 6.183.000 3 tahun yang lalu 3.200.000 dan 2 tahun yang lalu dia big pump di 7,1 juta itu di tahun 2001 di saat bitcoin bull run 1 tahun yang lalu harga dia 1,6 juta di tahun 2022 sempat keras di 1,4 juta sekarang 3,4 juta harganya apakah 2023 dia akan bisa harganya menembus di angka 7 juta lagi seperti tahun 2021 itu tergantung dari bitcoin kalau bitcoin bull run dan terus pump di harga 600 juta ke atas tidak menutup mungkinan bitcoin cash akan bullish dan akan mengikuti trend bitcoin sehingga bisa menembus di angka 7 juta seperti histori tahun 2021 posisi sekarang teman-teman kalau mau masuk itu step by step jangan langsung all in karena jika posisi bitcoin koreksi maka bitcoin cash akan koreksi pula sehingga kita bisa men-share pada harga bawah dan siapkan amunisi jika ingin bermain di bitcoin cash dan selalu gunakan uang dingin sebagian aset ada yang di hold keras dan sebagian juga ada di scalping nah ini kalau kita lihat dari historical data dari harga low dia sempat crash di 1,5 juta 1,425 di tanggal 10 Juni 2022 itu 2023 sempat 1,4 juta di harga 1,4 juta pastinya para trader itu waspada dan juga ada yang manfaatkan situasi dan kondisi sehingga mereka serok tambah muatan di harga 1,4 juta dan ada juga mungkin yang cut loss khawatir kalau bitcoin cash akan lebih turun lagi jadi tergantung trader yang menikapinya yang yakin tentunya tambah muatan yang tidak yakin mungkin cut loss itu tergantung pilihan kita tetap disclaimer on dear nah ini posisi teman-teman kalau kita lihat dari Januari fluktuasinya masih bermain di bawah 2 juta harga di bawah 2 juta tapi di 2021 di saat bitcoin bull run itu harganya luar biasa sekali sampai dia menembus di 7 jutaan nah ini kita lihat dari Januari saja selama Januari dia bermain di angka 2 sampai 1 juta selama 6 bulan tidak ada pergerakan yang sangat signifikan bitcoin cash dan baru bulan Juni ini dia terjadi pump di 3,5 juta apakah dia akan bisa reka-reka reka awal di 5 sampai 6 juta masih kita stay tune kita pantau wait and see nah ini posisi kalau di bulan Desember 1,5 juta hancur harganya artinya sudah sampai 9 bulanan dia tidak ada pergerakan signifikan dan pada bulan Juni inilah baru terjadi bull run ya 100% lebih dari harga dia saat koreksi di 1,4 juta efek dari bitcoin bullies dan semoga saja bitcoin ini terus naik seperti 21 sempat di harga 800 juta atau 900 juta harga bitcoin maka bitcoin cash tidak mungkin akan menembusnya ATH karena ATH dia 10 juta bisa dia dilebih dari 10 juta semoga saja investasi yang kita investkan jangka panjang untuk bitcoin cash akan membuah hasil sesuai dengan harapan ya tentunya ya yang lebih cerdas yaitu gunakan uang dingin dan aset dibagi dua ada yang di hold keras dan ada juga yang di scalping untuk memanfaatkan situasi di saat koreksi ketika di hari Capri kita akan mendapatkan profit singkat dari pemain bitcoin cash nah ini teman-teman kalau kita lihat dari grafiknya yang ada di coin market cap bitcoin cash ini posisinya tadi koreksi di harga 3,3 juta dan kini sudah mulai recapri di 3,5 juta sekarang stagnan di 3,473 apakah dia akan menembus di atas 4 juta masih kita pantau wait and see nah kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar ini bukan sembarangan bitcoin cash ini kapitalisasi pasarnya 67 triliun sedangkan kapitalisasi pasar yang terdilusi itu 72 triliun bayangkan ya volume transaksi hari ini per 24 jam itu 21,3 triliun artinya transaksinya luar biasa sekali sudah menyamai dengan bitcoin ya artinya bukan kaleng-kaleng transaksi dia per hari artinya investor antara penjual dan pembeli itu sangat antusias untuk memperdagangkan bitcoin cash total supply itu hanya 21 juta token 21 juta token sedangkan peredaran supply atau sirkulasi supply 19,4 juta token 93% sudah sirkulasi supply supply-nya hanya sedikit mirip dengan bitcoin yang asli karena bitcoin asli hanya 18 juta token dia 21 juta token makanya ini prospeknya next time di masa 5 tahun ke depan bisa harganya seperti bitcoin bisa tembusin ratusan juta tapi kita investasi jangka panjang jadi harus menggunakan uang dingin dan juga atau menggunakan uang hasil profit itu yang lebih cerdas lagi nah ini kita keluar dari cmc kita masuk ke twitter ini twitter bitcoin cash pengikut atau 17.534 dan ini ada news news yang 22 jam yang lalu duitannya ini kita lihat newsnya dan ini news 1 hari yang lalu selamat pagi tetap rendah hati dan gunakan bitcoin cash jadi dia memberikan support kepada para trader-nya ini 1 hari yang lalu informasinya menambahkan dukungan untuk toko amazon baru di bitcree.com belgia belanda ya ntar sini bitcoin 1 hari yang lalu terjadi sekarang di kota takloban paitaka adalah peserta pameran pada program puncak perayaan bulan tik nasional wilayah 7 bitcoin cash mendapatkan papanan dari kepala unit pemerintah daerah dan pelaku bisnis artinya bitcoin cash ini bisa dijadikan alat pembayaran dalam produk apapun dan di negara manapun bitcoin cash naik 69% selama 7 hari bitcoin cash dapat digunakan uang tunai elektronik peer-to-peer dan diterima di lebih dari 10.000 toko fisik dan 100.000 terus pengecer online artinya bitcoin cash benar-benar sudah menjadi uang digital uang elektronik dia bisa untuk pembayaran peer-to-peer dan diterima di lebih 10.000 toko fisik bayangkan 10.000 toko fisik dan 100.000 plus pengecer online jadi tidak ragu teman-teman kita pegang bitcoin cash ini karena bisa dijadikan sebagai alat pembayaran yang benar-benar nyata dan hampir di ribuan exchange di ribuan merchant dan juga di berbagai negara nah ini teman-teman kita lihat di CMC sudah di bursa mana saja bitcoin cash ini diperdagangkan selain dari bursa indodak masih loading ini posisi bitcoin cash di coin market di bursa mana saja selain itu bitcoin cash sudah diperdagangkan di exchange nomor 1 di dunia yaitu binan bisa pembelian piusdt di okek bitget binan piusdt buy bitco coin okek get io huobi didik coinbase binan okek binan bitham huobi bitmax kraken jadi sudah ada mungkin ini 50 sampai ratusan exchange ya yang sudah melistingkan bitcoin cash jadi ini bukan kacang-kacangan next time dia akan seperti bitcoin bisa tidak menutup mungkinan harganya bahkan sampai ratusan juta untuk yang akan datang jadi untuk menabung di saat dia keras di tempat sekali dan tidak diragukan karena sudah listing di binan ku coin sampai coinbase pun dari nomor 1 di dunia nomor 2 nomor 3 sampai 10 besar sudah banyak exchange yang memperdagangkan bitcoin cash ya disclaimer on dior semoga army bitcoin cash ketika bitcoin buluran maka bitcoin cash akan big pump menembus dengan harga harapan new ATH di atas 10 juta disclaimer on dior sampai sini lumen edukasinya terima kasih dan saya akhir dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati